Kisah Rasul Fasal 17 Firman Tuhan Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata Hai orang-orang Athena Aku lihat bahwa dalam segala hal Kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu Dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu Aku menyumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan Kepada Allah yang tidak dikenal Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya Itulah yang kuberitakan kepada kamu Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia Seolah-olah ia kekurangan apa-apa Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas Dan segala sesuatu kepada semua orang Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia Untuk mendiami seluruh muka bumi Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka Dan batas-batas kediaman mereka Supaya mereka mencari dia Dan mudah-mudahan Menjamah dan menemukan dia Walaupun ia tidak jauh dari kita Masing-masing Sebab di dalam dia kita hidup Kita bergerak Kita ada Seperti yang juga Dikatakan oleh pujangga-pujanggamu Sebab kita ini Dari keturunan Allah juga Karena kita berasal dari keturunan Allah Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi Sama seperti emas atau perak atau batu Ciptaan kesenian dan keahlian manusia Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia Bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat Karena ia telah meletapkan suatu hari Pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi Dunia oleh seorang yang telah ditentukannya Sesudah ia memberikan kepada semua orang Suatu bukti tentang hal itu Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati Maka ada yang mengecek dan yang lain berkata Lain kali saja kami mendengar engkau Berbicara tentang hal itu Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka Tetapi Beberapa orang laki-laki Menggabungkan diri dengan dia Dan menjadi percaya Di antaranya juga Dionisius Anggota majelis areopagus Dan seorang perempuan Dan seorang perempuan bernama Damaris Dan juga orang-orang lain Bersama-sama dengan mereka Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan Menyimpan dalam hati kita Mengenali kebenarannya dan berjalan dalam kebenaran itu Mari kita berdoa sebelum kita Merenungkan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Kami boleh membaca firmanmu Dan merenungkannya Tuntunlah kami ya roh kudus Supaya oleh tuntunanmulah Kami perlu oleh pengertian Tentang apa yang kau kehendaki Dan kami menjadi orang-orang yang hanya mendengar firman Tuhan Mengerti firman Tuhan Tetapi kami menjadi orang-orang yang juga melakukan firman Tuhan itu Dengan pertolongan dan kekuatanmu Pimpinlah kami Kami mohon tuntunan dan pimpinan Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Nah sutera-sutera Bagian firman Tuhan ini adalah lanjutan dari Pembicaraan kita pada minggu yang lalu Minggu yang lalu kita sudah bertemu Bagaimana Paulus itu ke Atena Dari Berea Dan di Atena itu Sementara dia menunggu kedatangan Timotius dan Silas Ia melihat begitu banyak kuil-kuil dewa-dewa Dan kemudian dia mulai berbicara pada orang-orang di Atena itu Di Sinagok Di Pasar di Agora Dan juga kemudian dia bersama-sama dengan mereka ke Areopagus Tempat mereka berdiskusi tentang pemikiran dan filsafat Nah bagian firman Tuhan yang kita baca tadi Dibuka dengan pernyataan Lalu Paulus pergi berdiri di atas Areopagus Ya dan kemudian dia mulai menyampaikan kotbahnya Nah sutera-sutera Pertama-tama di E22 Paulus itu mengungkapkan apa yang dilihatnya di Atena Yaitu betapa banyaknya kuil-kuil pemujaan pada dewa-dewa Kemudian dia sampai pada kenyataan Adanya mesbah bagi Allah yang tidak dikenal Nah dari Allah yang tidak dikenal inilah kemudian Paulus menceritakan tentang Injil Nah sutera-sutera saya ingin menyoroti sedikit tentang Allah yang tidak dikenal ini Nah ku mesbah bagi Allah yang tidak dikenal itu Bisa punya dua arti sutera-sutera Yang pertama mesbah ini didirikan oleh orang-orang di Atena itu Untuk menyembah dewa yang mereka tidak tahu gitu ya Orang-orang Yunani katanya punya sembilan dewa utama Dan dewa-dewa kecil yang tidak terhitung jumlahnya Begitu ya Nah di antara yang tidak terhitung jumlahnya barangkali itulah Ada dewa yang tidak dikenal Kenapa kok mereka buat mesbah Ada yang menganggap Karena mereka takut Ya kalau ada dewa yang tidak dikenal mereka tidak tahu Tetapi dewa itu berkuasa Dan karena mereka tidak menyembahnya Lalu dewa itu akan marah dan kemudian menjatuhkan hukuman Hukuman malah petaka yang menyusahkan mereka Sehingga kemudian mereka buat aja satu mesbah Dan mereka mengatakan ini mesbah untuk dewa yang tidak dikenal Allah yang tidak dikenal Ya Nah seterusnya Ada pendapat lain Mengenai mesbah untuk Allah yang tidak dikenal itu Yaitu Itu adalah ungkapan yang sebetulnya dimulai oleh Sokrates Begitu ya Agnostoteu Yang artinya Dewa yang tidak dikenal Nah Sokrates ini hidup Pada tahun 469 sampai 399 Sebelum Masehi Ya Dan Sokrates ini berpendapat Bahwa Dewa-dewa itu Tidak ada untungnya untuk kita Begitu ya Kenapa? Karena dewa-dewa itu Sebenarnya seperti manusia Mereka bisa bertengkar Mereka bisa saling membunuh Bertempur Mereka bisa bikin kesalahan Gitu ya Sehingga Sokrates itu merasa Dewa-dewa itu mengecewakan Ya Dan karena mengecewakan Maka dia mengatakan Buat apa disembah? Buat apa ada altar-altar? Ya Dan lebih jauh Kemudian dia mengatakan Sesungguhnya kalau ada dewa Jadi setelah-setelah Sokrates ini juga percaya ada dewa Yang betul Maka dewa itu adalah dewa yang Sederhana Katanya begitu ya Yang cuma satu Tidak komplikated Dia pastilah satu dewa Yang maha kuasa Maha adil Maha bijaksana Dia adalah yang Sesungguhnya boleh kita sembah Nah Masalahnya katanya Kita tidak kenal dewa itu Dewa itu tidak bisa kita kenali Tidak ada namanya Lalu muncullah Dia mengatakan Itulah Agnusto Deo Agnusto itu tidak dikenal Deo itu Tuhan ya Tuhan yang tidak Dikenal Nah setelah-setelah Sokrates itu mengajarkan hal itu Dan katanya dia meracuni Pikiran-pikiran Para Pemuda itu Ya Sokrates itu mungkin Dianggap salah seorang yang Monoteis Begitu ya Sekalipun Dia masih menyebut Ada dewa-dewa Tapi dia selalu berkata Ada satu Teo Jadi bukan Teos Teos itu banyak Teo itu satu Satu Teo Satu alah Yang sesungguhnya Yang bisa hanya itu Yang menjadi sembah Nah setelah-setelah Karena ajaran itu Dianggap menyesatkan Pemuda-muda Sokrates ini Dihukum Mati Nah setelah tahu Areopagus Tempat Paulus berbicara itu Katanya ya Menurut legenda adalah Tempat dimana Sokrates itu diadili Dan dijatuhi Hukuman Mati Karena dia dianggap Memberitakan dewa yang asing Agnusut Teo itu Dan Menolak dewa-dewa yang lain itu Nah setelah-setelah sekalian Sebelum mati Nah seperti pada gambar yang kita lihat ini ya Sokrates itu Dihukumnya dengan meminum racun Itu tangan yang Sebelah kanan itu Mengambil Racun Tetapi dia Tangan sebelah kiri Menunjuk ke atas Karena dia bilang begini Katanya sebelum mati Saya akan mati Dan Anda akan hidup Tetapi siapakah Di antara kita Yang akan pergi Ketempat yang lebih baik Tidak ada yang tahu Selain Allah Nah dia lihat Tunjuk ke atas itu ya Allah yang mana Allah yang benar itu Allah yang tidak dikenal Agnusut Teo Nah sutera-sutera Lalu ada ahli yang berpendapat Sesungguhnya Paulus itu tidak sembarangan Ketika mengatakan Dewa inilah yang kami beritakan Karena dia bukan Mengacu pada Dewa yang Kecil-kecil Yang tidak tahu Dewa yang Bukan dewa yang penting Bukan begitu Tetapi sungguhnya Dia mengacu pada Agnusut Teo Nya Socrates ini Ya Dewa yang Luar biasa Pencipta Segala sesuatu Dewa yang Tidak mungkin Dikenal Begitu loh ya Dewa yang Tidak mungkin Dikenal Kesabdia Melampaui Semua yang bisa kita kenal Nah sutera-sutera Lalu Paulus itu Memberitakan Itulah Allah yang Saya Beritakan Kemudian Kalau kita membaca Ayat 24 sampai 28 Kita akan menemukan Bagaimana Paulus itu Menunjukkan betapa Debatnya Dewa yang tidak dikenal itu Dewa itu Allah itulah Allah yang Menciptakan Bumi Dan segala Isinya Katanya Dialah Tuhan Atas Langit Dan Bumi Itu sebabnya Dia tidak tinggal Di kuil-kuil Itu Ya Bumi Dan langit Itu kata firman Tuhan Tidak cukup Untuk menjadi tempat Tinggal Allah Langit Tidak cukup Untuk menjadi tempat Kediamannya Bumi Tidak cukup Untuk menjadi Pijakan Kakinya Sebab Dia Melampaui Segala Sesuatu Tuhan Itu adalah Tuhan yang Tidak perlu Dilayani Oleh Manusia Dia Bisa Mencukupkan Dia Kirinya Sendiri Dia Tidak perlu Apa-apa Ya Bahkan Dialah Tuhan yang Justru Memberikan Segala Sesuatu Lalu Lalu Dikatakan Dia Memberi Hidup Itu Yang Paling Penting Bukan Dalam Hidup Kita Dia Memberi Nafas Kalau Tidak Kita Mati Dan Dia Yang Berikan Segala Sesuatu Yang Kita Perlukan Itulah Tuhan Itu Ya Dia Adalah Pencipta Manusia Semuanya Dari Satu Orang Kata Paulus Dia Menciptakan Segala Sesuatu Dia Bukan Cuma Menciptakan Tetapi Dia Mengatur Hidup Kita Manusia Dia Menetapkan Musim-musim Untuk Bekerja Dia Menetapkan Kepemilikan Batas-batas Tanah Mereka Nah Setelah-setelah Dikat Lalu Paulus Mengatakan Dan Dia Mau Sesungguhnya Kita Mencari Dia Bukan Membuat Gambar-gambar Tentang Dia Dengan Menjadi Dewa-dewa Kecil Dan Sebagainya Itu Tetapi Dia Mau Kita Mencari Dia Yang Besar Yang Maha Kuasa Maha Mulia Dan Semoga Kita Bisa Menemukan Dia Sesungguhnya Dia Tidak Jauh dari Kita Sebetulnya Di dalam Dia Saja Kita Ini Hidup Bergerak Dan Ada Begitu ya Itu di Ayat 28 Lalu di Akhir Ayat itu Menarik ya Paulus Mengutip Seperti Kata Pujanggamu Nah Pujangga Ini Siapa Ada Seorang Namanya Aretes Aretes Itu Seorang Penyair Yunani Yang Berkata Begini Sebab Kita Ini Adalah Keturunannya Juga Keturunan Allah Yang Maha Kuasa Artinya Kita Ini Diciptakan Oleh Dia Nah Setelah Setelah Paulus Menjelaskan Siapa Dewa Itu Nah Setelah Kemudian Paulus Berkata Sebab Itu Kita Ini Keliru Kalau Kita Membuat Tuhan Menjadi Begitu Kecil Disembah Di Kuil Itu Sebab Keadaan Ilah Ikanan Sorga Itu Bukan Keadaan Di Dunia Ini Gambaran Dewa Orang Yunan Itu Kayak Di Dunia Ini Mereka Punya Istana Di Olimpus Itu Di Istananya Zeus Lalu Poseidon Punya Istana Di Laut Hades Punya Istana Kegelapan Di Neraka Kayak Dunia Ini Kata Paulus Tidak Seperti Itu Sebab Allah Itu Yang Sesungguhnya Melampaui Semuanya Itu Dan Sesungguhnya Membuat Kesalahan Kita Berdosa Ketika Kita Menyembah Ala Ala Yang Bukan Ala Itu Ala Ala Yang Kita Ciptakan Berdasarkan Angen Angen Kita Gambaran Gambaran Kita Sendiri Kita Melihat Fenomena Fenomena Lalu Kita Merasa Itulah Tuhan Yang Sebetulnya Bukan Tuhan Lalu Di Ayat 30 Paulus Mengatakan Tuhan Itu Dengan Tidak Memandang Lagi Jaman Kebodohan Jadi Kesalahan Kesalahan Kita Itu Memberikan Kesempatan Dan Menghendaki Semua Bangsa Itu Bertobat Apa Itu Bertobatannya Yaitu Mencari Dia Itu Ya Bagaimana Kita Tahu Bahwa Dia Menghendaki Kita Bertobat Sebab Tuhan Itu Kemudian Mengutus Anaknya Itu Ya Kalau Kita Baca Di Ayat 31 Dia Paulus Mengatakan Ada Seorang Lalu Dia Membuat Gambaran Seorang Yang Diutus Allah Yang Olehnya Akan Datang Penghakiman Yang Adil Yang Sempurna Yaitu Yesus Kristus Maksudnya Ya Memang Dari Sebut Nama Kristus Disitu Tetapi Paulus Mengatakan Ada Seorang Yang Diutus Allah Yang Akan Menyatakan Kebenaran Yang Sejati Itu Bukan Gambaran Manusia Dia Akan Berikan Keadilan Menunjukkan Kebenaran Dan Tuhan Membuktikan Kuasanya Membuktikan Bahwa Orang Itu Orang Benar Dengan Cara Dia Tidak Mati Begitu Ya Dia Dibunuh Tapi Dia Dibangkit Dibatikan Dari Kematian Dan Tidak Pernah Mati Lagi Paulus Memberitakan Tentang Kristus Yang Hidup Itu Dia Memberitakannya Di Areopagus Nah Sampai 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 Kemudian Kita Melihat Reaksi Dari Orang Orang Di Areopagus Ayat 32 Sampai 34 Itu Kita Melihat Reaksinya Ya Ada Orang Orang Yang Kemudian Mengejek Dia Tetapi Kita Bertemu Dengan Orang Orang Yang Kemudian Percaya Dan Menggabungkan Diri Dengan Mereka Ada Dua Nama Yang Disebut Yang Pertama Dionisius Dia Adalah Anggota Majelis Areopagus Artinya Dia Adalah Orang Yang Terkemuka Di Antara Pemikir Pemikir Di Atena Ini Kedua Ada Seorang Perempuan Namanya Damaris Tidak Disebut Siapakah Dia Tapi Saya Kira Kalau Nama Itu Disebut Dia Tentu Ada Pengaruh Di Atena Luka Selalu Mencatat Ada Orang Orang Yang Lain Saya Yakin Catatan Lukas Ini Kemudian Memberitahukan Kepada Kita Bahwa Orang Orang Ini Kemudian Membawa Pengaruh Dalam Pemberitaan Injil Di Atena Nah Setelah Apa Yang Bisa Kita Belajari Hari Ini Saya Mengajak Setelah Merenungkan Kebenaran Satu Hal Tentang Kontekstualisasi Ini Nah Setelah Kontekstualisasi Itu Adalah Bagaimana Kita Memberitakan Injil Yang Sesuai Dengan Jalan Pikiran Sesuai Dengan Apa Yang Bisa Diterima Oleh Masyarakat Pada Waktu Itu Tetapi Itu Adalah Jalan Saja Ya Nah Setelah Kalau Kita Membaca Tentang Peristiwa Di Areopagus Ini Sesungguhnya Di Areopagus Ini Juga Pernah Ada Socrates Ya Dengan Ide Ide Dan Dewa Dan Filsafat Filsafat Socrates Dikenal Sebagai Seorang Monoteis Tetapi Socrates Itu Ketika Dia Menentang Politeis Dia Membangun Tembok Dia Mengkritik Dia Menentang Dan Kemudian Dia Membangun Tembok Membangun Sehingga Kemudian Dia Dijatuh Hukuman Mati Tetapi Tetapi Kalau Kita Membaca Paulus Menarik Paulus Itu Bukan Membangun Tembok Dia Juga Tidak Setuju Dengan Dewa Dewa Tapi Dia Memakai Kiran Socrates Diangkatnya Kembali Tentang Aklus Tutiu Tuhan Yang Maha Kuasa Yang Benar Itu Lalu Dia Juga Mengutip Ada Seorang Yang Bernama Aretes Pujang Gamu Yang Mengatakan Kita Ini Juga Adalah Keturunan Allah Kita Berasal Dari Allah Kita Ada Kita Bergerak Kita Hidup Di Dalam Dia Ya Tidak Ada Yang Bisa Di Luar Tuhan Allah Yang Melampaui Segala Sesuatu Apakah Tuhannya Paulus Sama Dengan Tuhannya Socrates Saya Pikir Tidak Ya Karena Tuhannya Socrates Itu Berdasarkan Apa Yang Dipikirkan Socrates Tuhannya Paulus Apa Yang Difirmankan Oleh Perjenjen Lama Oleh Kitab Musa Allah Yang Menyatakan Dirinya Itu Tetapi Paulus Memakai Apa Yang Tidak Dimengerti Oleh Socrates Pikiran Pikirannya Itu Untuk Menuntun Pada Allah Yang Benar Ini Sebab Sesungguhnya Ada Gambaran Gambaran Allah Yang Benar Di Dalam Pemikiran Agnus Agnus Toteo Lalu Sekarang Paulus Mengatakan Agnus Toteo Sesungguhnya Menyatakan Dirinya Nah Gitu Di Dalam Yesus Kristus Nah Setelah Banyak Perdebatan Tentang Seberapa Jauh Kontekstualisasi Itu Boleh Dipakai Tetapi Dari Kisah Asal 17 Ini Kita Belajar Dan Juga Banyak Akli Banyak Penafsir Juga Mengatakan Sesungguhnya Di Dalam Kebenaran Kebenaran Manusia Yang Bercampur Dengan Kesesatan Dan Pikiran Pikiran Yang Masih Masih Ada Bayangan Bayangannya Seorang Yang Mengerti Kontekstualisasi Dengan Baik Dia Akan Menangkep Bayangan Bayangan Itu Dan Akan Memakai Kebenaran Yang Dari Allah Itu Untuk Kemudian Menuntun Orang Untuk Menemukan Kebenaran Allah Itu Mari Kita Sebagai Orang Orang Yang Menjadi Saksi Kristus Tidak Membangun Jembatan Tuhan Tidak Menginginkan Kita Memisahkan Dari Dunia Ini Tapi Tuhan Menginginkan Kita Menjadi Garam Dunia Menjadi Terang Dunia Membawa Keselamatan Kebaikan Bagi Dunia Tuhan Ingin Kita Bukan Membangun Tembok Membangun Jembatan Masuk Kepada Dunia Ini Mempengaruhi Mereka Membawa Shalom Membawa Injil Keselamatan Yang Dari Allah Tuhan Berkata Kamulah Saksiku Ya Dan Yang Kedua Kita Belajar Lukas Itu Sekali lagi Mencatat Bagaimana Roh Kudus Itu Bekerja Di Athena Melalui Pemberitaan Injil Dilakukan Paulus Bahkan Kalau kita Membaca Di Areopagus Sepertinya Pemberitaan Injil Belum Selesai Bukan Belum Ada Nama Kristus Yesus Diberitakan Tetapi Paulus Lukas Mencatat Ada Orang 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 Yang Kemudian Bergabung Mendapati Sesuatu Di Dalam Apa Yang Disampaikan Paulus Setelah Paulus Pergi Nampaknya Mereka Kemudian Bertanya Lebih Lanjut Dan Mereka Menjadi Orang Kristen Dan Menjadi Pengikut Yesus Kristus Sudara Sudara Biarlah Kita Juga Bersandar Kepada Roh Kudus Roh Kudus Mampu Menolong Kita Roh Kudus Akan Membuat Kita Bertemu Dengan Orang Orang Yang Sesungguhnya Diselamatkan Bagian Kita Adalah Mari Kita Setia Memberitakan Injil Mari Kita Terbuka Dan Memperhatikan Apa Yang Mungkin Sekitar Kita Untuk Memberitakan Injil Ada Risiko Ada Ada Ketakutan Ada Saya Percayalah Roh Kudus Akan Menuntun Kita Untuk Bisa Menyampaikan Keselamatan Itu Bahkan Pada Orang Orang Terutama Pada Orang Orang Yang Akan Diselamatkan Oleh Tuhan Sendiri Tuhan Kiranya Menolong Kita Setara Setara Saya Tahu Bagaimana Konteks Setara Sekarang Berada Tapi Biarlah Kita Boleh Menemukan Kebenaran Tuhan Di Dalamnya Dan Biarlah Injil Terus Kita Beritakan Di Dalam Keadaan Kita Dimanapun Kita Berada Apapun Yang Setan Kita Temui Hari Ini Ya Roh Kudus Kiranya Menuntun Kita Semua Mari Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Hari Ini Kaya Pulih Belajar Firman Mu Dan Biarlah Firman Mu Menuntun Kami Untuk Berjalan Dalam Kehendak Mu Dalam Nama Yesus Juru Selamat Kami Yang Hidup Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Demikian PA kita Hari ini Setra-setra Nanti Kita Bertemu Dalam Sub-Meeting Sore Jam 6 Di Sub-Meeting GKI Manuel Malang Untuk Mendiskusikannya Tuhan Yesus Memberkati Tuhan Tuhan Selamat Tuhan Hidup Tuhan Tuhan Terima kasih.